Bahwa KPR itu katanya beli properti tanpa modal, alias DP 0%? Enggak, jadi sebenernya kalau tadi kita balik ke paraden tadi, itu sebenernya gak apa-apa, gak jadi isu gitu loh. Karena sebenernya memberi pembiayaan ke konsumtif itu sebenernya based on capacity. Ya kan tau beli handphone, beli elektrolik, itu kan langsung disetujui. Iya bisa, sekarang apa aja juga aplikasi. Hai Sobat Roma21, kembali lagi di Youtube channel Roma21 di segmen Glamour, gelar mortgage. Dan tentunya bareng aku, kalau ada akun dengan Nara, kita akan bahas tentang KPR dan tentunya kita akan ngobrol bareng Brodeye. Brodeye apa kabar lagi nih? Sehat-sehat. Salam properti. Nah kali ini kita akan bahas KPR, topik yang menarik yang di nanti-nanti tentunya. Bahwa KPR itu katanya beli properti tanpa modal, alias DP 0% alias tanpa DP. Nah bener gak sih, berarti sekarang orang enak dong. Beli properti, modalnya KPR doang, gak ngeluarin biaya. Nah bener gak sih sekarang kayak gitu Bro? Nah aku sebelum jawab itu ya, nanti coba aku pengen update juga pada Sobat Roma21. Oke. Bahwa tahun 2012, itu sebelum 2012 itu regulasi sebenarnya tidak mengatur mengenai down payment ya. Down payment itu keluar tahun 2012. Karena sebelum 2012 itu pertumbuhan penjualan properti itu naik tajem, pembiayaan KPR naik tajem. Ada kekhawatiran akan terjadi bubble property, sehingga regulator pertama kali. Dalam hal ini Bank Indonesia ya Pak ya? Meminta perbankan agar mensyaratkan DP di standartisir sampai dengan 30%. Oke. Tapi sebenarnya ada dua ya pemicu ya, KPR itu bisa tumbuh kencang pada saat itu penjualan properti pembeli. Satu karena DP nya itu tidak diatur. Oke. Kedua, bank-bank itu bisa mencairkan KPR nya walaupun bangunannya belum selesai. Oke. Dan itu bebas terserah bank. Ya bisa dia bangunan belum jadi, bank itu mencairkan 100%. Mencairkan KPR nya sampai 90%, 80%. Oke. Itu tidak diatur, itulah yang membuat pertumbuhan KPR tinggi dan penjualan properti benar-benar booming. Oke. Kemudian dua hal ini ya, yang kemudian diketati oleh regulator dari Bank Indonesia. Oke. Satu LTV nya diatur. LTV? KPR nya itu drop down nya itu diatur juga. Jadi misalkan kalau masih fondasi 30%, 50%. Berdasarkan progres bangunan ya bro ya. Oke. Menyakibatkan properti drop ya, terus bisa dikendalikan pertumbuhannya sempat sampai rata-rata di 7%an lah. Dari sebelumnya bisa di atas 20%. Baik. Nah, regulasi itu 2018, 5 tahun kemudian direlaksasi. Ya bisa KPR itu dibedakan LTV based on KPR 1, KPR 2, KPR 3. Urutan fasilitas nih mulai. Ya, kalau orang KPR nya kedua itu DP nya lebih gede. Oke. Nah, kemudian pertumbuhannya setakat dan kondisi-kondisi kemudian pemerintah ingin supaya... KPR ini kan grade konsumtif ya. Jadi dia menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada pemerintah pada saat itu kan belum tercapai ya. Jadi dilonggarkan. Tapi pada saat dilonggarkan juga kenaikannya nggak secepat pada saat diketatkan. Jadi pada saat ketatkan turun tajam pada saat dilonggarkan nggak serta-merta naik tajam. Naik. Nah, kemudian 2020 awal kan ada pandemi ya. Ya. Nah, dari 2020 kena pandemi, pelonggarannya itu sekarang dibalikin lagi seperti... Semula? 2012. Sebenarnya pemerintah itu nggak ngomong DP 0%. Oh. Pembang boleh membiayai sampai 100% harga propertinya. Jadi memang kebijakan banknya. Karena tidak diatur. Sebelumnya kan diatur tuh. KPR pertama, KPR kedua, setiap persen, lima persen. Itu nggak diatur. Kemudian pencairan KPR ke developer juga BI nggak mengatur. Nggak mengatur. Saat ini pun balik lagi juga ya. Berarti tidak diatur. Nah, yang menarik setelah pada saat KPR diketatin, perbankan mengeluh. Oh. Pada saat dilonggari balik, ya mungkin nggak tahu. Ya. Ya nggak berani. Nggak berani. Oh, bukannya malah senang ya. Tapi malah nggak berani. Gitu loh. Oke. Ya kan. Jadi sehingga saya belum melihat bank menyatakan memberikan DP 0% ya. Oke. Pengembang juga beberapa juga nggak terlalu berani. Ya satu, kalaupun bank berani itu based on customer-customernya yang payroll-based ya. Oke. Jadi tetap ada segmen. Kalau payroll-based kan nggak usah ngomong. Ya aman ya profilnya. Kalau developer juga dalam kondisi kalau dia mencairkan kredit, mencairkan kreditnya tapi rumahnya belum dibangun. Hmm. Kalau dia belum dibangun, dia juga ada worry. Ya. Karena kalau sampai nasabah yang menunggak, dia harus buyback. Oh, jadi harus buyback. Ya. Tapi yang menarik adalah kredit-kredit program, kredit-kredit yang first buyer yang bawah itu. Oke. KP area itu hanya boleh dicairkan apabila bangunan sudah dibangun. Bangunan sudah jadi. Gitu. Oke. Sebenarnya bagi saya, caratan saya setelah ketentuan dibebaskan dan perbankan tidak terlalu berani membuat DP 0%, yang lucu adalah akhirnya developernya itu oke. DP, DP nya tetap ada, tapi di subsidi developer. Oh, jadi kayak code-uncode tricky-tricky ya. Jadi yang muncul DP 0%, KPR 0% itu sekarang developer ya. Sebenarnya. Bukan perbankannya. Ya, benar-benar sih kalau itu. Nah, jadi itu pertama. Kedua bahkan yang lebih jauh lagi saya tidak terbayangkan bahkan sampai biaya-biayanya pun ditanggung oleh developer. Konsep saya sebenarnya ini bukan soal dipayar developer atau di subsidi. Itu menjadi menaikkan harga properti sebenarnya. Oke. Ya kan, karena semua dibiayai kredit. Dibiayai kredit. Jadi karena tidak adanya keberanian bank. Karena paradigma bank itu masih menganggap menghasil loan itu based on asset. Based on yang dibiayai dari agunan. Ya, dia selalu lihat asset based lending. Padahal di dalam retail segmen. Ya, harusnya. Dalam mass product itu sudah harusnya bergeser. Ke. Para depannya itu bukan melihat asset. Tapi ke. Melihat kapasitas payment capacity-nya dari si customer-nya. Jadi kalau customer-nya dia customer-nya bank. Harusnya dia tidak ngomong DP. Ya. Tidak ngomong macam-macam. Tadi kita misalkan naras nasabah bank saya. Ya, blend payroll. Ya, sudah mengerti profiling. Ya. Wakasiti kami lihat. Yang tadi kita di sesi sebelumnya kan kita ngomong namanya pre-approve. Ya. Yang lihat. Mau terserah mau digunakan untuk apa aja. Mau untuk beli rumah. Mau untuk renovasi. Ya. Jadi pembiayaan konsumtif itu harus based on ya. Based on capacity. Capacity. Payment capacity ya. Ya. Bukan dari sisi ya untuk apa. Oke. Bukan tujuan kreditnya. Propertinya ya. Saya selalu mengkritisi karena. Bank tidak berani di KPNnya ketat. Tapi dia di KTA. Kredit tanpa agunan. Yang perotis dia berani. Padahal ada agunan. KTA susah dia minta KTA aja. Bisa ya. KTA perbankan kan bisa sampai 1,5 miliar. 1,5 miliar. Bisa sampai 15 tahun. Benar, benar. Udah bisa pergi rumah. Jadi ada kelucuan-kelucuan ya tadi. Karena situasi berubah. Kondisi berubah. Tapi paraden tidak. Tidak berubah. Jadi saya melihat. Kalau kita main di retail. Main di mass product. Pembiayaan retail. Kita sebenarnya tidak lagi melihat. Aspek-aspek 5C tadi ya. Oh 5C. 5C. Karena itu. Sebenarnya. Ketentuan bayi sendiri kan. Bank itu dalam membiaya kredit kan. Harus yakin. Bisa dibayar. Sesuai dengan perjanjikan. Ya. Kita mempertimbangkan 5C. Ya. Tapi kan tidak mesti lima-limanya. Ya. Nah. Banker-banker ini. Yang masuk ke retail banking. Kadang masih pakai kacamata. Semuanya lima. Corporate. Komersial segmen. Jadi retail totally berbeda. Harusnya dia. Payment capacity. Portfolio management. Portfolio risk. Ya kan. Udah nggak ubahnya perbankan dalam pembiayaan retail itu seperti manufacturing. Orang memproduksi barang. Ya. Target marketnya mesti clear. Ya kan. Seperti itu. Nah berarti balik lagi ya. Berarti memang capacity paymentnya dari yang nasabah gitu ya. Sehingga memang harusnya tadi segmen yang sebelumnya kita bahas prosesnya cepat. Sekarang profilnya sudah lebih clear lagi. Malah bisa lebih bagus lagi kan. Ya. Bermodal sama sekali itu. Kalau saat ini sebenarnya tadi saya tertarik banget. Bahwa ternyata itu tricky-trick lah. Code on code. Yang dilakukan oleh developer dalam hal ini. Gitu ya bro. Nggak. Jadi sebenarnya kalau tadi kita balik ke paraden tadi. Ya. Itu sebenarnya nggak apa-apa. Nggak. Nggak jadi isu gitu loh. Karena sebenarnya memberi pembiayaan ke konsumtif itu sebenarnya based on capacity. Oke. Ya kan tau beli handphone. Beli elektrolik. Itu kan langsung disetujui. Iya bisa. Sekarang apa aja juga aplikasi kan. Kita lihat datanya. Apalagi kalau pakai kartu kredit itu kan udah bisa. Iya. Dari kartu kredit itu si toko atau si lembaga pembiaya itu bisa tahu capacity dari pemegang kartu kredit. Iya. Dia nggak perlu nganalisa lagi. Jadi sebenarnya karena perubahan paradigma lah para bankernya ini tidak bisa ngikutin gitu loh. Ya. Menurut saya itu seperti itu. Makanya kekhawatiran kalau tanpa DP, KPRnya akan bermasalah. Itu saya selalu menentang. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ceritanya kredit bermasalah itu hanya gara-gara. DP nya 0% tanpa. Karena mungkin sense of belonging nya jadi nggak ada nih. Jadi kalau misalkan nggak ada modal kan orang lebih ke ya udahlah mau disita kek mau di apa. Mungkin begitu ya kita paradigma nya mungkin. Datanya dari bertahun-tahun puluhan tahun. Asal dia tembakannya tepat ya target marketnya. Tadi profiling marketnya ya bro. Pasar kan piramidnya narah. Oke. Yang besar itu kan di first buyer. First buyer ya. Sepanjang dia konsisten masuk situ harusnya aman. Karena NPN ini stabil di sini. Mau ada gelombang apapun. Dia akan tetap. Stabil. Jadi kalau saya melihat perbankan punya non-performing loan. Itu di atas angka industri. Itu yang problem di bank itu. Yang problem di bank itu. Yang problem di bank itu. Bukan di marketnya. Bukan di marketnya. Nah ini nih. Cocok banget. Kita highlight. Boleh nanti kita akan bahas banget nih spesiesi. Karena sebenarnya banyak bank selalu mendalirkan karena NPN nggak ekspansi. Itu salah. Jadi kalau di NPN ya dia bukan nggak ekspansi. Dia bukan menghentikan kredit ya. Dia benerin business modelnya. Benerin prosesnya. Bukan tutup. Tutup. Tidak jualan. Ini tajam sekali loh bro. Kayaknya kita harus ada sesi khusus nih bahas ini ya. Tapi balik lagi. Yang akan kita bahas tentang DP 0% bahwa sekarang beli properti tanpa modal. Itu kesimpulannya mau DP 0% mau berapapun. Mau EPI berapa tuh nggak isu. Nggak isu ya. Silahkan aja. Atau juga Rp2.000. Atau juga Rp2.000. Tadi customer nya itu. Benar. Sesuai ya. Market nya. Pemain capacity nya. Bisa diakini. Ya go aja. Itu kan nggak hanya di rumah. Di mobil kan juga nggak dilaku juga. Oh iya. Benar. Relaksasi ini. Bisa 0%. Benar berlaku. Bahkan developer berani mensubsidisa biaya-biayanya gitu. Ya oke. Jadi jangan khawatir bahwa memang. Untuk tanpa modal beli properti. Tanpa modal dengan KPR. Atau 0% atau tanpa DP lah ya. Istilahnya itu benar adanya dan itu no issue ya. Sebenarnya bro ya. Change paradigm ini yang susah. Ini yang susah. Change paradigm ya. Ini yang memang jadi PR besar ya. Ya ya ya. Oke. Ini sangat menarik sekali. Dan tentunya kita akan banyak sekali sesi-sesi KP. PR lainnya. Kalau tadi khusus bahas tanpa DP. Tanpa modal. Udah dijelasin sama bro DY. Bahwa sebenarnya. Ini juga tadinya. Tahun 2012. Itu tidak pernah. Ya. Di lakukan kebijakan oleh pemerintah. Akhirnya di. Di lakukan kebijakan. Ya. Terus akhirnya di. Berikan ketentuan. Agar tidak ada. Bubble ya. Atau tidak ada. Sekarang nggak diatur lagi. Nah sekarang balik lagi. Ke zaman dahulu. Makanya dianggap harusnya bisa dewasa lah. Ya oh iya. Harusnya dewasa. Karena udah dibebaskan. Makanya muncul istilah DP 0% itu ya. Bro. Baiklah. Ini segmen yang pastinya ditunggu-tunggu oleh para sobat Roma21. Dan tentunya nantikan juga sesi-sesi kita selanjutnya yang bahas tentang APR. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen YouTube channel Roma21. Dan nyalakan notifikasinya. Dan nyalakan notifikasinya. Salam properti. Salam properti. Terima kasih telah menonton! ец... Dan untuk tengah men Ultimaamisi... Sampai jumpa.